Kebanyakan orang gak bisa pemikiran yang terlalu kompleks juga sih Gue ngerti ya Karena kan mungkin di rumah dia cuman Apa, taunya sinetron Taunya liat, apa, eh Liat Instagram ini Buat gosip drama Tapi gak, gak tau Apa sih yang kalian dapet dari Instagram ini What, what Cuman, cuman pengen tau kehidupan orang Impactnya ada gak Gitu kan Buat kalian Secara negara memang sah wanita Namun kodrat yang lahir, diciptakan olah Itu laki-laki wanita itu ujungnya gini Ya, satu itu, dan kedua Negara Indonesia dan negara Arab Saudi itu beda Ya kan Di Indonesia Dia itu Apa, eh Mengubah jenis kelaminnya dari laki-laki ke perempuan Di Arab Saudi, transgender itu Tidak diakui Ya Apalagi ini udah memasuki Tanah suci Yang aku ngomongin itu tanah suci loh guys Ya, bukannya Bukannya dia berdoa gitu Di privacy di kamarnya dia Apa Meringkuk berdoa Kita gak tau apa yang dia lakukan Tapi ini yang dia posting kan dia di Mekah Ya kan Dia seolah-olah Oh Kalian aja Kalian aja Apa, netizen miskin gak bisa tuh ke Mekah Itu kan nanti Sirik ya Sirik ya Mami di Di jedah ya Sirik ya Mami di Mekah ya Kalian tuh orang miskin Kalian tuh miskin Gak mungkin kalian bisa ke Mekah Maksudnya kalian begitu-begitu sama dia Mami aja ini mau kedua kali ke Mekah Ya kan Tabarakolo Cinekan Kalian membiarkan itu Kalian membiarkan itu Berarti kalian Kalian ngapain lah jadi orang Islam Kalian gak jadi orang Muslim Kalian gak bisa membela agama kalian sendiri Itu fotonya ibu Bukan, bukan foto Video Itu aku upload Kalau nge-spill itu Ya Yang aku gak pernah upload Itu spill Itu jago Ya Jago dia kalau misalnya Dia bisa nge-spill Passport aku pernah nge-spill Video aku udah pernah nge-spill Tentang ibu kudus kenapa Aku punya hubungan baik sama mamaku kok Ayo teman-teman yang Muslim Coba buka matanya Iya kan Kalian yang Muslim Sholatnya sih Pergi ke Pergi ke Masjidnya sih Gak usah jauh-jauh Pergi ke Mekah deh Kalian ke Ke masjid gak sih Kalau ke masjid Kalian bersebelahan Sebelahan nama si Isa Mau Yang apa Ibu-ibu perempuan Mau Kalian mau Apa Udah wudu Terus kalian batal Mau Kebayang gak Berapa Berapa umat Umat disana Yang bersentuhan Hama dia Sesudah Sudah wudu Harusnya kan suci kan Itu kan Aku gak Gak nyerang Dia secara personal Apa aku bilang Dia secara fisik Enggak Cara dia Sebagai Selebgram Sebenarnya Sebagai artis Papan atas Mengeluarkan Informasi Ya guys Nih Logikanya aja Emang Emang si Lina Mukherjee Apa Ngehina Ngehina Kalian Emang si Lina Mukherjee Merugikan Kalian Dia makan Babi Informasi Yang dia Share Ke media Follower Followernya Dia Nanti bilang Ya ya Gak apa-apa ya Seorang muslim Makan Babi Yang penting Ngomong Bismillah Gak apa-apa Itu kan Informasi Yang kalian Dapat Dari Dari Apa Postingannya Lina Mukherjee Ya gak Informasi Si Isa Yang ngomong Yaudah guys Kalian Boleh berpakaian Apapun Ke Mekah Mau Kalian Mau pake Cadar Yang laki-laki Jadi pake Cadar Yang perempuan Boleh pake Nanti Baju koko It's okay It's okay Free world Nggak usah Nggak usah Nggak usah Ikutin Hukuman Tuhan Syariah Gitu Nggak usah Bebas You do you Di rumah Tuhan Loh guys Coba kalian pikir Guys Kita Itu apa Yang kalian mau Nanti Tahun depan Dua tahun lagi Viral Wow Posting Posting Iya ya Mami Kita udah bisa ya Ke Mekah ya Aku tidak Tidak Menyerang Transgendernya Tapi Informasi Yang dia Share Di Sosmet ini Transgender Bisa Ke Mekah Yang Perempuan Perempuan Terus Ditolak Di Malaysia Dia Ternyata Mau dihukum Dia kabur Ke Australia Paspornya Perempuan Sayang Kak Jangan Marah 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 Ini Lagi Makan Kepiting Sayang Adam Yusua Aku Lagi Makan Kepiting Sayang Masa Marah Marah Ini Aku Cuma Menjelaskan Aja Buat Netizen Yang Gak Ngerti Gak Apa Kak Gak Apa Dia Ini Udah Wanita Kok Jadi Gak Apa Ya Nanti Aku Suruh Dia Sholat Di Masjid Kamu Seumur Umur Gue Gak Pernah Seumur Umur Yang Gue Udah Tau Lama Selama Gue Kenal Sama Dia Dua Tahun Lebih Dia Tidak Pernah Ke Masjid Dia Itu Sholat Di Di Rumah Ya Karena Kalau Misalnya Dia Sholat Aja Dia Pake Jubah Warna Hitam Ya Rambut Nya Dicepol Pake Sajadah Gitu Gak 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 Pake Sarung Atau Gak Gak Pake Mukena Ya Dari Situ Aja Gue Bingung Ada Ya Sholat Kayak Begitu Ya Gue Bukan Ahli Agama Ya Aku Juga Bukan Paling Orang Yang Paling Suci Cuma Aku Punya Platform Buat Men Sharing Buat Orang Berpikir Gitu Apa Boleh Kayak Begitu Aku Juga Transgender Guys Tapi Apakah Aku Ke Gereja Pake Rock Mini Apakah Aku Kelenteng Pake Bikini Apakah Aku Menistahkan Agama Orang Lain Atau Agamaku Sendiri Begitu Konsepnya Jubahnya Seperti Apa Seperti Baju Koko Seperti Baju Koko Itu Dia bilang Katanya Itu Jubah Apa Baju Ibunya Jadi Kalau Dia berdoa Itu Dia Mau Lebih Lebih Dekat Sama Almarhum Ibunya Si Dahlina Pardede Ya Almarhum Ibunya Itu Namanya Dahlina Pardede Jadi Dia bilang Iya Kalau Aku Ini Berdoa Aku Pake Jubah Baju Almarhum Ibunya Jadi Aku Serasa Dekat Sama Ibuku Dia bilang Gitu Besok Besok Semua Yang sholat Pake Dasar Ya Boleh 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 Kalian Nanti Sholat Ya Pake Dasarnya Mami Online Cus Dihalalkan Nanti Ya Boleh Kalian Begitu Gak 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 Perempuan Sama Pake Dasar Mami Online 135.000 Kalian Bisa Sholat Pake Itu Boleh Nanti Kayak Begitu Boleh Kalian Membelakan Idola Kalian Bisa Gak 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 Itu Bukan Jubah Ibunya Tapi Kalau Laki Laki Bukan Harus Pake Peci Ya Kan Secara Gak Langsung Kalian Yang Bilang Kalau Laki Laki Boleh Pake Jubah Kalian Bilang Gitu Ya Laki Laki Boleh Pake Jubah Terus Kenapa Di Tanah Suci Dia Pake Pake Cadar Ya Kalian Yang Ngomongin Sendiri Ya Kalau Misalnya Laki Laki Boleh Pake Jubah Gitu Kan Terus Kenapa Di jauh-jauh Ke Mekah Pake Cadar Nah Harus Pake Peci Oke Tapi Kalau Perempuan Dia harus Menutupi Aoratnya Rambutnya Bener Atau Bener Kita Yang Ngomong Wajib 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 Boleh Pake Jubah Sama Tak Kaki Iya Kan Oke Ngerti Itu Berarti Secara Nggak Langsung Dia Sholat Dengan Sarat Islam Bener Apa Bener Kalau Perempuan Itu Harus Menutupi Rambutnya Dia Nganutupin Lambutnya Lambutnya Dicepol Gini Doang Terus Tiba-tiba Kemekah Dia Pake Cadar Gitu Ya Ini Ajaran Yang Kalian Mau Ya Buat Buat Anak Anak Kalian Udah Lama Aku Nggak Mau Apa Yang Perempuan Perempuan Aku Aku Pake Dasar Aja Boleh Nggak Sih Nggak Usah Tutup Tutup Ya Pake Dasar Mami Online Aja Boleh Nggak Sih Nggak Masalah Pake Bun Kena Boleh Dia Selegram Artis Papan Atas Loh Dia Tuh Urusan Ibarat Itu Ada Aturannya Yang Nggak Bisa Terserah Karena Yang Kalau Misalnya Dia Di Rumah Nggak Masalah Nggak Ada Yang Lihat Nggak Dikonten In Juga Tapi Dia Ke Jedah Ke Mekah Ya Dia Conten In Kan Uta Barakolo Mami Bisa Masuk Ke Mekah Pake Cadar Gitu Kan Kalau Dia Diem Diem Gitu Ya Ke Mekah Khusus Dia Berdoa Kita Juga Nggak Tau Dia Caranya Mau Pake Cadar Mau Pake Sarung Mau Pake Jubah Nggak Ada Yang Kepo Juga Tapi Secara Dia Artis Papan Atas Dan Celegram Dia Memberikan Idea Adia Sama Informasi Bahwa Boleh Kalau Dia Sholat Di rumah Sebodo Aman Kalian 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 Juga Nggak Pernah Dia Live Sholat Gitu Nggak Pernah Kan Ngaji Gitu Emang Dia Pernah Nggak Kan Jumatan Dia Emang Dia Pernah Sharing Dia Pernah Jumatan Nggak Juga Kan Itu Personal Time It's Oke Tapi Yang Dia Sharing Di Mekah Itu Yang Di Permasalahkan Karena Dia Menginformasi Kepada Followernya Dia Lihat Nih Mami Pewong M Bisa Nanti Sadar Sadar Nanti Di Sana Kita Ke Apa Ke Bagian Perempuan Aku Nggak Ngebelain Dia Kodak Itu Nggak Bisa Diganggut Guga Tegang Mati Dengan Pernyataan Ini Kalau Masih Bersik Lu Alsan ABCD Parah Bukan Manusia Dia Tapi Kalau Kalian Berdebat Soal Agama Kalah Kalian Dia Orang Pesantren Di Turki Atau Arab Nggak Pakai Mukana Salat Harus Menutupi Rambutnya Kakinya Harus Para Perempuan Kalau Mau Salat Jadi Boleh Pakai Dastar Tapi Panjang Lebar Nggak Bermutuk Tapi Kan Kepalanya Harus Ditutup Kan Dia Nggak Ditutup Kepalanya Sayang Yang 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 Nyuruh Nyuruh Guanya Aja Dulu Kita Bahas Topik Aja Nggak Usah Kemana Mana Nggak Usah Kemana Mana Ya Karena Aku Aja Yang Non Muslim Cari Tau Gitu 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 Cari Apa Syaratnya Berdoa Secara Muslim Gimana Ya kan Kalian Yang Udah Tau Yang Udah Belajar Yang Udah Nggak Bisa Ngaji Udah Segala Macem Kalian Eh Udah Biarin Aja Biar Tuhannya Itu Tuhan Kalian Lagi Dilecehkan Sama Dia Secara Online Berarti Kalian Anak Anak Online Samanya Penista Agamanya Ada Foto Sebelum Ada Tapi Kayaknya Waktu Kemarin Dia Di Pondok Bambu Itu Dia Nggak Pake Baju Orang Sayang Udah Boleh Pake Baju Biasa Penasaran Ketopik 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 Mekah Gue Nggak Nggak Perdulillah Dia Mau Cantik Mau Jelek Di Hadapan Tuhan Semua Orang Sama Berdoa Tapi Kalau Kalian Ke Rumah Tuhan Kalian Nggak Tahu Apa Caranya Ke Rumah Tuhan Suci Kalian Sama Aja Menistakan Agama Kalian Sendiri Karena Kalian Membiarkan Orang Orang Itu Berdusta Mengotori Rumah Tuhan Kalau Masjid Masih bisa Banyak Dimana Rumah Tuhan Kalian Dinistakan Sama Iza Zega Masuk Nggak Kota Kalian Itu Ada Batas Suci Guys Ada Batas Suci Untuk Reason Ya Ada Alasannya Kenapa Itu Ada Batas Suci Ya Kalian Harus Budu Dulu Ya Harus Baca Baca Doa Dulu Gitu Kan Yang Najis Najis Kalian Harus Cuci Dulu Gitu Kan Sebelum Shalat Shalat Kalau Kalau Dia Nggak Posting Posting Dia Nggak Ria Kita Nggak Tahu Dia Caranya Dia Shalat Caranya Dia Berdoa Ya Kan Tapi Dia Selebgram Dia Viral Dia Artis Papan Atas Secara Nggak Langsung Dia Memberikan Informasi Nggak Papa Loh Guys Nanti Kesana Seserah Kalian Kalian Mau Berdoa Dengan Cara Kalian Kalian Mau Pakai Duster Kalian Mau Pake Kena Kalian Mau Pake Cadar Yang Laki Laki Boleh Pake Cadar Boleh Nanti Gitu Ini Buat Orang Yang Pernah Umroh Kesana Aku Tanya Disana Bukannya Ada Polisi Polisi Di Mekah Gitu Ada Mereka Nggak Cek Juga Kan Kelamin Pasport Gitu Apa Yang Bisa Membedakan Kalian Laki Laki Perempuan Apakah Dapet Gelang Apakah Outfit Kalian Apa Yang Saya Membedakan Gue Nggak Masalah Kalau Manusia Dia Bohongi Gue Nggak Masalah Sayang I Don't Care Dia Dia Mau Bilang Perempuan Seribu Kali Aja I Don't Care Di Secara Negara Dia Sah Gitu Kan Sebagai Perempuan I Don't Care Gue Nggak Masalah Nggak Masalah Itu Di Rumah Tuhan Kalian Di Mekah Dia Berbohong Dan Jemaat Jemaat Lainnya Batal Yang Yang Bersentuhan Nama Dia Passport Bukan Masalah Passport Nya Aduh Kalian Tuh Kadang Kadang Apa Keke Gitu Loh Dia Kan Perempuan Iya Secara Passport Dia Perempuan Ngerti Tapi Kodrat Kita Ngomongin Kodrat 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 Kodratnya Dia Laki Laki Sayang Laki Laki Ditanya Mana Buktinya Dia Laki Laki Udah Gue kasih Lihat Apa Ada Surat Pengkedilannya Em Aduh Ini Ini Yang Yang Apa Yang Ngebela Bela Isa Gue Pengen 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 Tau Kalian Dimana Otaknya Gue Nggak Anggap Dia Where's Your Brain Masih Di Bela Ini Kayaknya Anak Anak Online Ngebela Isa Dia Kan Perempuan Iya Kan Perempuan Iya Perempuan Sayang Secara Secara Dia Apa Passport Passportnya Dari 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 Lekong Ke Pewong Gara Gara Pengadilan Oke Tapi di rumah Tuhan Dia bisa berbohong Dia Dia diciptakan Tuhan itu Laki-laki kan Jadi perempuan Dia ke rumah Tuhan Hukum Islamnya Kalau misalnya Laki-laki Harus Apa Memakai Memakai Ya jubah Katanya Boleh kan Pakai sarung Yang penting Sampai Mata Apa Dari Dari atas Sini Sampai Kebawah Ketutup Oke Kepalanya Nggak harus Tertutup kan Lah Dia di Mekah Di rumah Tuhan Kalian Ya Dia membolehkan Ya udahlah Gimana gue Gue kan Selegram Gue kan Artis papan atas Ya mau-mah gue Gue mau pake cadar Kek Mau pake Mau pake Daster Kek It's up to me Ya Nggak ada yang bisa ngatur gue Ya kan Yang penting gue menter Yang penting Ke Mekah Apa Nongki-nongki Ya kan Di Di Mekah Gue show off Gue di hotel Bintang 5 Gitu kan Jadi ngapain Ke Mekah Jadi Jadi ngapain Dia ke Mekah Hah Cuman buat Ria aja Bikin konten bahwa Dia itu waria Yang pernah ke Mekah Pake cadar Dan Dan tidak Apa Nggak ada yang bisa Stop dia Nanti besok-besok Dia pake Kan dia besok-besok Ke Mekah Pake dasar Mami online Loh Ya Dasar Mami online Itu yang kalian mau Pake sendam perempuan Ustaz sendalnya Udah sekarang Kemana Kak Dia kayaknya berantem Sama yang ownernya Katanya ownernya Lagi sakit lah Atau apalah Aduh Jangan Jangan Nanya sendalnya Dia nggak laku juga Sendalnya berapa 30.000 Atau 50.000 Kejual 300 pieces Ya kan Cuman berapa tuh 30.000 Kali 309 juta Ya kan Cuman 9 juta Modalnya 15.000 Cuman dapat 4.500.000 Udah ribet 200.000 200 pieces 200 pieces Bilang lah Modalnya 35 Kalian bisa lihat Itu dia Disana Konveksinya 35 100.000 Aja dia Apa untungnya 200 Cuman 20 juta Sayang Untungnya Cuman 20 juta Kalo laku Kalo nggak laku Udah nggak usah Hitung-hitungan Sama gue Di jedah itu Di Mekah itu Ada ratusan ribu orang Yang datang Keluar masuk Ngembungin juga Polisi mereka Imigrasi mereka Ngecek Gue tanya Ya Kalian ke jedah Terbang nih Ya kan Masuk ke Mekah Emang dicek Di paspornya Emang perempuan Bener Kan kalian bilang Dia ngelakuinnya Di Mekah Guys Iya Kalo dia diem-diem Nggak posting Nggak ada yang tau Tapi ada jejak digital Dia Mami lagi di bintang 5 Hotel Di jedah Gitu loh ya Di Mekah Kalian orang-orang miskin Belum tentu bisa ke Mekah Ya kan Liatong Mami Dijabah sama Tuhan Mujijat Ya Diboleh bisa masuk Mekah Ya Nggak ada cek fisik Nggak ada cek fisik Dalam-dalam kan Tempat suci Orang disana juga mikir Urusan sama Allah aja Masih nggak takut sama Tuhan Nah itu Ya Orang-orang 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 yang masih Ngebela Isha Segala macem Kalian itu Udahlah Malu lah Jadi punya agama juga Ngapain lah Mending nggak usah punya agama sekalian Ikut menyembah Mami online Ya Cus Orang-orang yang mau Dasternya Mami online Nanti gue beliin Tapi Jangan Jangan jadi muslimah ya Oke Apa Malu kalian bilang muslimah Kalau misalnya Orang muslim Orang islam Ya agamanya punya agama islam Malu Masih ngebela Mami Isha Yuk kita Aduh Aku nggak mau Ngebahas Ngebahas yang Aku ngebahas orang-orang yang Apa Ajaran sesat aja lah guys Travelnya bisa kena Dia nggak pake travel guys Udah itu dibayarin sama Miss Cindi Kalau dia ikut travel Pasti nanti abis Habis ke Mekah Kemananya Dia ada jalan-jalannya dulu Iya kan Ke Cairo Atau ke Mesir Atau kemana Gitu kan Ke Turki Ada paket-paketnya Kalau misalnya Paket umroh Kan dia nggak Datang-datang ke Jedah Langsung ke Mekah Ke Mekah langsung balik lagi Nggak Dia nggak 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 travel umroh sayang Disana dia Pewong Menyentuh Pewong lainnya Mau ibadah Aja batal Ibadahnya M Yang manggil-manggil Mami Itu Buta M Betul sekali Sekalian aja Panggil Bu Haji Sama Ustazah Isa Cus Nggak usah manggil Mami Apa Hajah Hajah Mami Online Hajah Hajah Isa Sega Panggil aja Bu Haji Sekalian Tanggung Nanti kalau misalnya Dia jadi Apa Haji Kamu manggilnya Hajah Hajah Waria Isa Gitu Kan nanti suara Nanti kan dia katanya Mau jadi profesor Mau jadi apa Tanggung Pasti nanti dia naik haji Nanti kalian manggil Dia Hajah Adrena Isa Zega Oke Hajah Mami Online Ya kan ada Hajah Mama Dede Kan nanti Kalian juga manggil dia Hajah Mami Online Ya Kalian harus manggil dia Hajah Jangan haji Lagian nggak difoto Sama jemaah umrah lainnya Udah nggak Nggak pake Nggak pake travel Karena dia takut Kalau pake travel Nanti travelnya Kena ini Jadi dia berangkat Sendiri sama Miss Cindy Ada tiga orang yang Nanti gue up ya Oke Nanti Nanti kalau kalian Besok-besok Kalian undang Mami ke Masjid aku dong Sholat Nanti kalian lihat Dimana dia Sholatnya Di laki-laki Apa di perempuan Ya Kalian bersebelah Nama dia Kalian Wudu Nama dia Terus Sholatnya bareng Kalian bersentuhan Batal nggak Hai Mafera Jadi kalian yang Yang penyembah Hajah Mami online Sama Apa Sama Juli Juli Caniago Kalian samanya aja Penista agama kalian Jangan Jangan bangga Jadi orang Islam Jangan bangga Jadi orang Muslimah Kalau kalian tetap Apa Membela Si Isa Dan si Juli Kodok Kalau pakai travel Travel kena Amat imigrasi Di Arab Iya enggak Dia nggak pakai travel Dia Dia pergi sendiri Cuma tigaan Miss Cindi juga Kalau nggak Saya nggak Di sana deh Akan adar Karmanya Gue Karmanya Nggak usah Bilang-bilang Apa Biarlah Tuhan yang membalas Gue lagi ngebalas Apa Kejahatan dia Juli Keparahan Banget Itu videonya Udah parah Tufar Dia itu dulunya Islam guys Ya Dia itu dulunya Muslim Dia menistakan Agamanya Dan sekarang Dia berteman Sama Izzazega Dan Fitri Sahuteru Ya Orang-orang Islam Yang berteman Sama Juli Chaniago Berarti Kamu menistakan Agama Kamu sendiri Karena Apa Agama kamu Kalian Kalian Diinjak-injak Sama Juli Chaniago Ya Kalau ada Passportnya Itu bisa Ditenjak Lanjut Ada dong Aku ada Passportnya Sayang Aku ada Passportnya Tapi kok di Bali Juli aman-aman aja Karena Tidak ada yang Mau Apa Speak up Kalian Diam-diam aja Ya Agama kalian Yang di Agama kalian Yang dinistain Kalian Diam aja Adakah Salah Dari kalian Yang Nge-report Gitu ya Terus Mengadu Gitu kan Kita ini Kalau misalnya Mau Melakukan sesuatu Harus ada Inisiatif Kalian cuma Nonton aja Tapi Passport Dia wanita Tapi dia Bisa Bisa Dicegah Ya Yang masalah itu Dia Ke rumah Tuhan Ya Ke rumah Ke rumah Allah Ya Dia Menistakan Agamanya Sendiri Dan Orang-orang Di sekitarnya Yang bersentuhan Dia Batal Bimbino Ini Orang Muslim Nggak Sih Hah Mavera Mau naik Nggak Apalagi Kerja Batal